Kenapa di perjanjian lama penulisan kata Tuhan memakai huruf besar semua, T-U-H-A-N, sedangkan di perjanjian baru tidak, atau T huruf besar U-H-A-N. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp. Alkitab satu menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, kata Tuhan dalam perjanjian lama atau PL ada yang ditulis T-U-H-A-N, T huruf besar, yang lain huruf kecil, dan juga T-U-H-A-N, semuanya huruf besar. T-U-H-A-N, semuanya huruf besar, adalah terjemahan dari Tetragrammaton nama ala Israel, atau Y-H-W-H, nama yang dinyatakan kepada Musa. Taurat keluaran 6 ayat 1-2, menuliskan, Bentuk yang kedua, T-U-H-A-N, T huruf besar, yang lainnya huruf kecil, adalah terjemahan dari kata Adonai, yang umum digunakan sebagai kata ganti bagi Y-H-W-H. Masmur 38 ayat 16, menuliskan, Sebab, kepadamu, Ya Tuhan, semuanya huruf besar, Aku berharap, engkaulah yang akan menjawab, Ya Tuhan, T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil, Allahku. Dalam Masmur tersebut, T-U-H-A-N, semuanya huruf besar, sama dengan Y-H-W-H, nama Tuhan. Sedangkan T-U-H-A-N, T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil, sama dengan Adonai. Dan kata Allah, sama dengan Elohim. Sahabat Alkitab, Surat Roma, fasal 10 ayat 9, menuliskan, Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi, dalam perjanjian baru, Yesus adalah Tuhan. Dalam perjanjian baru, tidak ada T-U-H-A-N yang semuanya huruf besar. Semua Tuhan di dalam perjanjian baru adalah T-U-H-A-N, T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil. Sahabat Alkitab, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sebelum Yesus Kristus lahir, perjanjian lama diterjemahkan oleh para tua-tua Yahudi ke dalam bahasa Yunani, yang disebut Septuaginta atau LXX. YHWH merupakan nama yang sangat sakral bagi orang-orang Yahudi. Nama Tuhan secara pribadi, yang dinyatakan kepada Musa. Ingat perintah ketiga dari sepuluh perintah Allah dalam keluaran 20 ayat 7. Atas pemeliharaan Allah, pada Septuaginta, nama YHWH diterjemahkan sebagai Kyrios atau T-U-H-A-N, T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil di dalam bahasa Indonesia. Dan kata Elohim diterjemahkan sebagai Theos dalam bahasa Yunani atau Allah dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat kisah para rasul 2 ayat 21, disana dituliskan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sahabat Alkitab, kata T-U-H-A-N, T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil, Tuhan, atau Kyrios dalam kisah para rasul 2 ayat 21 tersebut, merupakan terjemahan dari T-U-H-A-N, semuanya huruf besar, Tuhan, YHWH dalam kitab perjanjian lama, yakni Nabi Yoel 2 ayat 32. Jadi, apakah yang paling perlu kita pahami? Penggunaan kata Kyrios untuk YHWH di dalam Septuaginta dan juga Yesus Kristus di dalam perjanjian baru memastikan kepada kita bahwa Kristus yang disebut Tuhan dalam perjanjian baru adalah juga Tuhan dalam perjanjian lama. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua atau Yesua dalam bahasa Aram. Nama Yesus memiliki arti YHWH yang menyelamatkan. Semoga bermanfaat, Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!